selamat menikmati sharing sunday, udah lama banget gue ngapin sharing sunday, tapi seperti yang kalian baik ketahui, baru belum sampe 2 minggu lalu gue mengalami keselakaan gue mengalami keselakaan dan itu membuat gue harus mendapatkan jahitan 10 jahitan yang sampe sekarang masih belum kering ini hari sabtu, ya tepat 1 hari jadi di publishnya di hari minggu kan jadi di hari sabtu malamnya gue recording ini gue kayak kepikir mau sharing aja sedikit hal dengan kalian jadi, ini mengenai ceritanya berhubungan dengan kecelakaan yang gue alami jadi, yap mungkin beberapa dari kalian bakal ngerasa gue percaya sih ada beberapa dari kalian yang menganggap bahwa mungkin ini lebay atau apa, yap itu terserah kalau kalian mau merasa seperti itu, cuma bisa dibilang gue ngerasa kalau hmmm, Tuhan mengabulkan doa gue oke, meskipun dengan cara yang tidak gue inginkan ya, of course jadi, yap tentu dari kalian juga gue yakin pernah mendengar yang namanya kalau ucapan adalah doa bener gak? jadi, yap ini berhubungan banget sama kecelakaan yang gue alami jadi kayak 3-4 jam setelah gue mengatakan doa gue ini terjadi kepada gue jadi, ceritanya adalah seperti ini guys sebelum gue mengalami kecelakaan kalian tau sendiri gue habis dari Korea right? yap, gue habis dari Korea bersama tompang habis ikutkan turnamen dan pas kembali kerjaan gue numpuk selama 2 minggu hidup gue kacau banget kayak wow tidur gue kembali hancur jadi tiap malam gue cuma tidur 4 jam hingga 5 jam setelah itu kalau misalkan maksimal 4 jam 5 jam kalau enggak bisa 2 jam 3 jam jadi, yap literally pulang kerja tidur 1 jam lalu kembali lagi kerja sampai jam 5 jam 6 pagi tidur lagi 2 jam lalu ngantor selama 2 minggu seperti itu lalu suatu hari di kantor yap, tepat 1 hari sebelum kecelakaan gue terjadi gue ngomong begini sama temen-temen kantor gue jadi yang gue katakan adalah guys, gue capek banget gue berharap gue bisa istirahat selama 2 hari di rumah aja cuma tiduran doang ya, tanpa ngapa-ngapain gue berharap seperti itu itu doa yang gue sebutkan kepada temen-temen gue lalu pada malamnya ketika gue pulang bang abrakan oke langsung kaki gue yang gue gak tau kenapa i mean muka gue gak kenapa-napa tangan gue gak lecet badan gue gak lecet pinggang gue ada sedikit biru itu doang yang paling parah tapi selain kaki gue oke tapi kaki gue bisa sampai ke sobek ya kebuka lebar sampai membutuhkan 10 jahitan yang sampai sekarang udah hari ke-11 masih tidak kunjung kering juga bahkan jahitannya belum gue bisa buka dan jalan masih sakit kalau bayangkan jalan masih bengkak bahkan kenapa di hari ini gue disuruh bad rest lagi cuma tiduran di tempat tidur doang selama seharian dan gue cuma nonton film tidur nonton film tiduran gue merasa kayak oke gue udah cukup tiduran gue pengen bikin video ini dan gue pengen sharing kepada kalian aja sih kayak betapa ajaibnya gitu loh guys kayak gue minta oke gue pengen tiduran aja 2 hari dan Tuhan mendengarnya Tuhan memberikan gue 3 hari bahkan jadi selasa malam kejadian gue rabu kamis jumat gak ngantor cuma tiduran doang full istirahat dan setelah itu gue mesti ngantor dengan dengan cara yang agak sulit sih agak capek jalannya segala macem sakitnya kalian tau lah jadi intinya disini adalah gue ngerasa Tuhan luar biasa sih guys mendengarkan kitanya kayak doa kita sering kali didengarkan akan dikabulkan jika memang saatnya memang kita membutuhkan tapi dengan cara yang gak berarti caranya sesuai dengan cara yang kita ekspektasikan oke dan dalam hal ini apakah gue menyalahkan Tuhan yang sudah memberikan gue ini gue ngejawabnya enggak gue gak marah gue gak nyesel sama sekali ya karena ini kejadian yang luar biasa sesuatu yang gak bisa gue lupakan gitu aja dan ini membuat gue melihat sesuatu dengan pola pandang yang berbeda guys berbeda dalam artian seperti ini mungkin akan lebih baik jika kita menikmati kesibukan yang ada aja menikmati semua kerjaan yang ada dulu aja tapi ngejalannya dengan sehat dengan nyaman daripada seperti ini makanan-makanan kesukaan gue udah gak bisa gue sentuh selama 2 minggu terakhir ya hampir 2 minggu sejak kecelakaan sampai sekarang lalu kerja sulit jalan sulit kemana-mana harus minta tolong ya untungnya ada tongpang guys yang di atas di kamar atas kebetulan gue tinggal panggilnya tongpang tolong ambilin ini tolong beli ini tolong beli ini itu tapi kalau gak ada kalau misalnya kita yang ngekos temen-temen kita yang ngekos misalnya yang tinggal sendirian misalnya yang gak bisa minta tolong itu bakalan sulit banget gue bersyukur disini gue punya tongpang adik gue punya family yang nge-support gue yang ngebantu gue disaat gue membutuhkan mereka dan luar biasa tanpa mereka ini bakalan sulit banget dan nilai yang gue ambil adalah mungkin harus berhati-hati dalam berdoa sih guys kita gak tau itu akan diwujudkan dengan cara seperti apa akan diwujudkan dalam bentuk seperti apa tapi tujuan akhirnya bener gitu loh gue akhirnya diberikan waktu untuk isi selama 3 hari bahkan luar biasa gue minta 2 hari dikasih 3 hari dan itu luar biasa buat gue dan buat gue kalau misalnya kalian sibuk kena lelah dengan semuanya kayak jika memang kalian bisa jalanin masih dengan kuat masih bisa dikuat-kuatin jalanin dengan semangat yang positif aja karena kalau misalnya udah kayak gue itu apes sih guys somehow apes tapi di sisi lain kayak gue merasa juga Tuhan tuh luar biasa ucapan adalah doa itu ternyata ada benernya selama ini gue adalah sosok yang bisa dimana lebih arogan kayak ah mana ada ucapan adalah doa dan sekarang gue buktiin sendiri guys yep jadi ya gue gak rasa pengen sharing seperti ini pengen ngobrol aja dan by the way gue udah lama gak bikin sharing sunday jadi yep semoga sih kayak gue kalau dari gue pesennya semoga dengan ini gue merasa semoga temen-temen bisa lebih menikmati lebih menguatkan apapun yang sedang kalian hadapi kayak apapun yang sulit kalian hadapi sesulit apapun hal itu semoga bisa selesai pada ujungnya dan hasilnya sepantar dengan usaha kalian dan yep tentu terima kasih banget buat sama temen-temen yang udah ngucapin GWS udah ngucapin bang mengungkapkan kepedulian kalian kepada gue melalui instagram follow instagram ada instagram di alvin gaming di bawah lalu ada juga yang dari youtube di komen kayak bang kenapa facecamnya gak gerak segala macem dan pada akhirnya terima kasih untuk pengertian kalian yang selalu nonton alvin gaming yang selalu tinggalin like yang selalu ngesubscribe yang selalu ngecek videonya pas notifnya udah muncul jadi itu luar biasa banget gue bener-bener sorry banget gak bisa balesin satu per satu komen kalian dan message kalian di instagram ataupun di youtube dan dalam video ini selain untuk mengungkapkan kayak keajaiban yang gue rasakan dalam hidup gue juga pengen ngucapin terima kasih itu jadi yep guys semoga mungkin itu aja sharing singkat dari kita hari ini dan yep semoga kalian suka ya jangan lupa like dan komen dan subscribe udah udah subscribe jangan lupa nyalain notifikasinya dan ya mungkin gue bakalan bikin sharing sana lebih banyak lagi kalau misalnya ada waktu untuk bagi-bagi kalian karena gue tau kalian kalian suka sharing sunday dan untuk sekarang gue bener-bener cuma punya waktu untuk kelas royal karena lebih banyak gue pake buat istirahat guys waktu gue jadi mungkin kalau misalnya nanti gue udah ada waktu udah lebih pulih gue bakalan bisa bikin game-game lainnya yang kalian suka tapi untuk sekarang kelas royal dulu karena gue emang by the way gue jujur aja gue suka kelas royal pake banget kenapa gue bisa sampe spend duit juga abisin duit juga untuk beli gems ya untuk ya gak seberapa banyak dibanding banyak player yang lebih lebih luar biasa di luar sana gitu loh guys ya gue artinya kalau sampe gue bisa ngeluarin duit untuk game artinya gue udah bener-bener cinta sama itu game bener-bener suka sama itu game dan itulah kenapa gue bisa sambil bikin video meskipun kondisi masih belum sepenuhnya sehat dan untuk game-game lainnya seperti mobile legend mobile arena minecraft terutama minecraft gue bener-bener minta gue bakal usahain oke itu aja yang bisa gue bilang jadi yap guys mungkin itu aja dari Alvin hari ini semoga kalian suka jangan lupa like comment subscribe see you again in the next video don't forget always stay victorious dan selamat menjalani hari minggu kalian dan untuk yang mau menghadapi hari senin lagi semangat oke guys itu aja see you in the next video bye-bye